Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Hadana lihada Wa makuna linah tadia laula an hadana Allah Allahumma salli wa sallim ala siddhina Muhammad Wa ala ari siddhina Muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang berbahagia Mari kita awali pertemuan kita kali ini Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Atas lipahan rahmat dan nikmatnya Yang selalu kita dapatkan setiap saat Dengan ucapan rasa syukur Dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrohim alamin Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kita cintai dan kita rindukan Safa'atul utmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Seperti biasa Ingin kami berbagi pada kesempatan yang baik ini Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Adapun judulnya adalah Jangan lupa baca doa awal tahun hijriah ini Agar dirahmati Allah Cukup rezekinya Dan jauh kudaan sitan Satu cita-cita yang luar biasa Yang pertama Bagaimana agar kita Mendapatkan rahmat Allah Tentu kita harus mendekatkan diri kepada Allah Taranya adalah Salah satu diantaranya adalah Dengan menjalankan perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah Salah satu perintah yang Allah Perintahkan kepada kita Yaitu kita dianjurkan untuk selalu berdikir kepada Allah Dengan sebanyak-banyaknya Berdikir berarti mengingat kepada Allah Cara mengingatnya dengan menyebut asma-asma Allah Lebih-lebih dengan asma-ul-husna Begitu pula ketika kita saat ini Nanti pada tanggal 10 Agustus Tahun 2021 itu Menjadi awal pertama dari Bulan Muharram atau bulan Asuro Tahun 1443 Hijriah Di bulan Muharram adalah Salah satu dari sekian Atau empat bulan yang diharamkan oleh Allah Atau yang dimulihkan oleh Allah Salah satu diantaranya adalah Yang kita lakukan yaitu Bulan saat ini Bulan Dhul Hijjah Dan juga bulan Muharram Yang nanti tanggal 10 Agustus Tepat dengan tanggal 1 Muharram Di saat yang luar biasa itu Di hari Bulan yang mulia Yang diaku sebagai Sahrullah Atau bulannya Allah Yaitu bulan Muharram Maka disitulah Karena itu bulan milik Allah Yang diakui oleh Allah Maka sangat luar biasa Jika kita berdoa di saat itu Adapun caranya adalah Bagaimana kita melaksanakannya Di awal tahun 1443 Hijriah itu Yaitu pada tanggal 1 Muharram Kalau di bulan Masai Sama dengan 1 Januarinya Tahun berikutnya Ini tahun Hijriahnya Yang kemarin Bulan Dhul Hijjah ini adalah Desembernya Kalau di bulan Masai Yaitu Terakhir Pada bulan Dhul Hijjah Kemudian Menuju ke Tahun berikutnya Yaitu Bulan Muharram Di tahun yang berbeda Adapun Amalan sunnah Yang bisa kita Lakukan Yaitu Kita Merujuk pada satu Perintah Allah Dan Meminta Pertolanganlah Kepada Allah Dengan Sabar Dan Sholat Jadi Kapanpun Dimanapun Apalagi di bulan Saharullah Di bulan Allah Kita Sholat itu Bisa Mendatangkan Sesuatu yang Allah akan Memberikan ridho Kepada kita Dan Allah akan Merahmati kita Yang bisa kita Kerjakan Yaitu Setelah Sholat Maghrib Setelah Sholat Maghrib Kita Bisa Melakukan Sholat Hajar Dua Rukaat Tentu Setelah Sholat Maghrib Kita Berdoa Seperti biasa Dikir seperti biasa Setelah berdoa Selesai Kemudian Kita lanjutkan Amalan berikutnya Yaitu Sholat Hajar Dua Rukaat 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 yang pertama Dengan membaca Al-Fatihah Kemudian Rukaat kedua Membaca Rukaat pertama Membaca Al-Fatihah Dilanjutkan dengan Membaca Ayat Kursi Sebanyak tujuh kali Kemudian nanti Di Rukaat yang kedua Setelah Membaca Al-Fatihah Kemudian Dilanjutkan Membaca Surat Al-Ikhlas Sebanyak tujuh kali Disini memang Tidak akan kita bahas Tentang Sholat Hajar Karena Ini sudah dibahas Di video yang lain Dan Saya kira Semua Pendengar Al-Fatihah Sudah bisa Melaksanakan Dan terbiasa Melaksanakan Yang namanya Sholat Hajar Tersebut Ada pun Setelah Setelah membaca Sholat Hajar Sangat Dianjurkan Kita itu Untuk Menghilangkan Meminta Supaya Dosa-dosa Kita itu Dihapus oleh Allah Maka Salah satu caranya Dengan Mengamalkan Yang namanya Istighfar Setelah Kemudian Istighfar Sebanyak Berapa Seratus Kali Bagaimana Astagfirullah 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 Yang bunyinya Adalah demikian Bismillahirrahmanirrahim Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wa sohbihi Wasallim Allahumma Antal Abadiyul Qadimul Awwal Wa ala Fadlikal Azimu Wajudikal Mu'awwal Wa Hadha Amun Jadidun Qad Akbal Nas'alukal Ismata Fihi Minas Syaitani Wa Auliyai Wajunudihi Wal Auna Ala Hadhi Nafsil Amaroti Bis Su'i Wal Istigholi Bima Yukur Ribuni Ilaika Zulfah Yadal Jalali Wal Ikram Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasohbihi Wasalam Itulah Doa Yang perlu Dibaca Di Awal Tahun Baru Hijriah Yaitu Pada Malam Selasa Tanggal Sepuluh Malam Selasa Tanggal 10 Agustus Jadi kita Asar pada Pada Hari Senin Tanggal 9 Agustus Itu Kita Setelah Asar Membaca Doa Akhir Tahun Dan Maghrib Itu Kita Membaca Doa Awal Tahun Doanya Yang Seperti Tadi Sekali lagi Ingin kami baca Bismillahirrahmanirrahim Wassallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasohbihi Wassalam Allahumma Antal Abadiyu Allahumma Antal Abadiyu Al-Qadimu Al-Awwal Wa Ala Fad Alikal Adhimu Wajudikal Mu'awal Wah Hadha Amun Jadidun Qad Akbal Nas'alukal Ismata Fihi Minas Syaitani Wa Aulia'ihi Wajunukihi Wal Auna Ala Hadhi Nafsil Ammarati Bis Su'i Wal Istigholi Bima Yukur Ribuni Nilaika Zulfa Ya Dal Jalali Wal Ikram Wassallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Wah Sallam Ada pun Artinya adalah Sebagai berikut Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayang Semoga Rahmat Allah Tercurah Kepada Junjungan Kami Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam Keluarga Dan Para Sahabatnya Ya Allah Engkau Lah Yang Abadi Yang Terdahulu Yang Mula Mula Atas Anugerahmu Yang Besar Dan Kemurahanmu Yang Dijadikan Pegangan Inilah Tahun Baru Telah Datang Kami Mohon Kepadamu Pemeliharaan Selama Tahun Ini Dari Setan Sahabat Sahabat Dan Pasukannya Dan Pertolonganmu Untuk Melawan Nafsuku Ini Yang Selalu Mengajak Kepada Kejahatan Serta Sibukanlah Aku Dalam Melakukan Amal Yang Dapat Mendekatkan Diriku Kepadamu Sedekat Dekatnya Wahidat Yang Memiliki Kebesaran Dan Kemuliaan Semoga Salawat Dan Salam Tetaplah Pada Junjungan Kami Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Keluarga Dan Para Sahabatnya Itulah Doa Awal Tahun Dan Artinya Semoga Apa yang kami Sampaikan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Kita Mendapatkan Rahmat Allah Kita Akan Mendapatkan Kecukupan Rizki Dan Juga Aman Dari Quran Setan Yang Terkutuk Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Ada Kekulangan Kehilapan Kami Yang Melakukan Yang Benar Datang Dari Allah Akhir Kalan Bismillahir Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima